Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman di kesempatan kali ini saya akan mengupdate lagi ya saya akan bagikan update-an paswal di versi 4.78-2 dan di peri sebelumnya itu adalah di versi 4.78-1 nah baik teman-teman seperti biasa kita sebelum menginstall tentunya kita upload dulu ya file IPK nya menggunakan file manager kita upload di folder root kemudian Hai empat luci app password 4.2 4.78-2 olipk ya teman-teman jadi ini khusus untuk openwrt rere stb ya di openwrt lain mungkin ada modul-modul yang perlu diinstal lebih terlebih dahulu eh jika sudah di-upload seperti ini kita pastikan di folder root sudah ada ya jadi kapasitasnya hanyalah 181,28 Gb teman-teman dan selanjutnya kita install melalui terminal terlebih dahulu lalu kita ketikan CD biar kita berada ke apa ya berpindah 4 ke folder root teman-teman nah selanjutnya kita opkg update dulu ya karena ini wajib untuk dilakukan teman-teman nah oke jika sudah terupdate seperti ini kita langsung menginstall ya dengan perintah opkg spasi install spasi bintang titik IPK kita gunakan perintah bintang titik IPK sebab hanya ada satu file IPK di folder root tadi teman-teman nah oke sudah selesai terinstall bisa kita langsung mengakses passwordnya teman-teman dan kita cek cek di app update tentunya disini sudah berpindah berubah menjadi 478-2 ya kita cek lagi di bagian not list saya akan coba untuk menambahkan satu node ya http-nya sudah support dengan TLS ya teman-teman untuk yang lainnya seperti biasa tidak ada yang berubah kita cek di sync box ya yang lainnya seperti biasa ya aman aman histeria 2 histeria 2 nah setelah menginstall teman-teman bisa langsung update ya untuk modul-modul pendukungnya seperti jina di nsng ini dengan cara mengklik cek update ya berhubung di Open RT yang saya gunakan ini memang sudah terupdate semua sehingga disini tidak ada update Oh kecuali X-ray version ternyata ada lagi X-ray version semuanya oke saya update X-ray versionnya ya oke update sukses nah baik saya rasa cukup ya teman-teman selain selain daripada itu kita cek di bagian DNS sama sih seperti sebelumnya ya dan ada info kalau versi ini sudah mendukung http upgrade tapi entahlah saya juga belum pernah mencoba http upgrade teman-teman silahkan dipelajari sendiri di cek sendiri ya buat teman-teman yang memang mengerti tentunya pasti bisa memahami perubahan-perubahan yang ada di pasual terbaru ini baik saya rasa cukup sampai disini teman-teman silahkan di download di link deskripsi dan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati